Pemirsa Menko bidang perekonomian Erlangga Hartanto membuka Indonesia International Motor Show Hybrid 2022 di J-Expo Kemayoran Jakarta pada Kamis 31 Maret. Menko perekonomian Erlangga berharap pameran ini dapat mendorong daya beli masyarakat serta memperkenalkan inovasi mobil distrik terbaru yang diakini lebih ramah lingkungan dan efisien. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto meresmikan pembukaan Indonesia International Motor Show atau IEMS Hybrid 2022 pada Kamis 31 Maret di J-Expo Kemayoran Jakarta. Diketahui penjualan mobil selama bulan Februari tercatat lebih dari 81 ribu atau naik 65 persen dibanding tahun lalu. Menko perekonomian Erlangga pun berharap Indonesia International Motor Show menjadi wadah untuk menampilkan inovasi teknologi dan mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Setelah membuka Indonesia International Motor Show Hybrid 2022 secara resmi, ia juga sempat mencoba berkendara menggunakan mobil distrik terbaru dari Toyota. Menurut Erlangga, ke depan mobil distrik akan menjadi andalan karena selain ramah lingkungan, hitungan kebutuhan per kilowatt hor lebih murah 10 persen dibanding per liter bahan bakar minyak. Ada launching elektrik vehicle yang masih konsep dari Toyota Kijang Innova. Kami berharap ini akan lebih cepat karena beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk dari Hyundai Ioniq dan akan ada satu pabrikan lagi yang akan memproduksi di bulan September. Sempat mengunjungi beberapa but, Menko perekonomian Erlangga juga berharap pameran Indonesia International Motor Show kali ini dapat mendorong kepulihan industri otomotif. Sementara itu, Presiden Direktur Diandra Promosindo, Hendra Nursaleh, memprediksi total transaksi dalam Indonesia International Motor Show akan mencapai 3 triliun rupiah. Tahun lalu, 4.700 dengan angka 2T, ya kira-kira kalau di-average kan mungkin akan mencapai 7.000 unit yang dilaporkan. Saya tetap harus pakai itu karena nggak masuk akal bagi saya jualan motor itu lebih sedikit daripada jualan mobil di sebuah pameran. Karena yang potensi membeli motor pasti lebih tinggi dibanding volumenya dibanding yang beli mobil. Indonesia International Motor Show Hybrid 2022 akan digelar mulai 31 Maret hingga 10 April mendatang dengan target Rp 375.000 pengunjung selama 11 hari pameran. Ada pun harga tiket yang dibanderol mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 150.000. Terima kasih telah menonton!